Oke, good morning everyone, selamat pagi semua. Ya, tadi Bu Mega mention about I'm Remarkable juga, jadi saya juga ikutan kelasnya I'm Remarkable, jadi allow me to say I'm Remarkable because today you are allowing me to share with you about Google Cloud. Thank you. Sebenarnya agak bingung juga sebenarnya untuk hari ini saya mau sharing mengenai Google Cloud, karena Google Cloud itself is like very big, sangat luas ya dari sisi produk dan setnya. Jadi saya mungkin mau highlight aja buat hari ini ada mungkin dua area, yang pertama adalah area di sisi infrastructure terutama terkait hybrid cloud, dan yang kedua adalah terkait dengan analytics dan machine learning. Nah, di sini kan ada, saya pengen tanya dulu, di sini ada yang baru pertama kali enggak? selain hari ini mendengar yang namanya Google Cloud. Ada yang belum pernah dengar Google Cloud? Udah pada dengar ya? Ya oke, sip, kalau gitu kita mulai. Nah, sebelum ngomongin mengenai Google Cloud, saya juga mau memperkenalkan bahwa, benar yang kata Bu Mega, bahwa dari Google Cloud sendiri secara bisnis di Indonesia itu sangat serius, tadi Bu Mega mention about region, tapi selain itu juga dari sisi tim. Nah, ini adalah all the people, bukan all sih, ini sebagian dari people yang saya mau share adalah, ini adalah tim yang, which is like me, which is the customer engineer, atau customer solution consultant team, yang helping the customer organisasi untuk bisa mengadopt Google Cloud. Kalau saya merefleksikan diri saya, kurang lebih dua tahun yang lalu, waktu itu saya cuma sendiri. Dan dalam dua tahun, the team has grown, ini ajalah tim yang grow dari sisi engineering dan technical. Jadi, lumayan tuh, satu banding sepuluh, jadi sepuluh kali lipat, 10x in two years. Nah, just to let you know aja, bahwa the team is growing. Nah, selain itu, yang baru adalah Google Cloud Infrastructure. Tadi udah disebut lagi, kita bakal punya region di Jakarta, namanya Jakarta Region, jumlahnya ada tiga, tiga zone. Nah, kemudian, selain itu juga, ini adalah Jakarta will be available, like, around one, first half of 2020, which is next year ya. Jadi, waktunya sangat singkat sekali. So, it's time for you, it's an exciting time, untuk kita belajar lebih lanjut mengenai Google Cloud. Nah, baru mulai ke materi. Nah, ini saya melihat bahwa, di dunia ini, dari sepanjang perjalanan hidup saya, kita mengalami banyak sekali shifting, mulai dari, saya sih belum lahir ya, waktu jaman mainframe ya, saya masih muda ya. Jadi, waktu itu saya masih lahir, eh, waktu saya kerja, itu waktu jamannya Java, jadi monolithic application gitu ya. Java J2II, kemudian, waktu itu kita lebih banyak monolithic, kebanyakan client server. Client server saya masih mengalami, waktu kita develop VB.net. VB, kemudian VB6, VB.net. Nah, kemudian sekarang, kalau kita melihat, bahwa terjadi banyak transformasi, nah, dari sisi teknologi. Nah, ini enam area yang kita lihat, cukup berpengaruh, untuk bagaimana kita men-define application in the future gitu ya, dan sekarang. Nah, yang pertama adalah open software. Dibanding jaman saya dulu, kayak like 20 years back gitu ya, dari sisi open software, itu nggak terlalu banyak. Yang paling nge-top waktu itu adalah, wars between Microsoft, Windows, atau Linux gitu ya. and then suddenly muncul dengan adanya Java, ada Apache Foundation, kemudian disitu mulai muncul, ada yang paling terkenal, mungkin kayak Tomcat, untuk Java Runtime Engine gitu ya. Nah, tapi, kalau kita melihat kesini, makin lama, makin banyak open software, yang diadopsi oleh orang-orang. Kenapa mereka suka dengan ini, bahkan nggak cuma di, maksudnya di startup, tapi juga di enterprise gitu ya. yang pertama adalah, karena dengan adanya open software, adalah dia meng-avoid dari sisi login. Kebayangkan kalau misalnya kita pakai software satu, kemudian disupport oleh satu vendor, dan ternyata menurut vendor itu, ah saya udah nggak mau support software ini, saya mau jual ke vendor yang lain, atau bahkan lebih buruk lagi, kita bikin itu obsolete. Nah, itu udah mulai itu, jadi masalah. Bagaimana kita dari sisi perusahaan, akan mendapatkan support semacam itu. Nah, selain itu, open software juga akan membantu kita, untuk adopsi dari sisi software. Jadi, dengan adanya open software, akses terhadap software menjadi lebih mudah, maka adopsi menjadi lebih mudah, lebih banyak dari sisi ekosistem, yang bisa mempergunakan itu. Dari sisi skill set pun, jadi akan lebih banyak yang bisa. Nah, kemudian yang kedua, adalah arsitektur transformation, dari namanya yang monolithic application, ke microservices application. Nah, mungkin kalau developer zaman sekarang, semua udah tahu, when everything become microservices, dari yang suatu aplikasi yang besar, kemudian kita breakdown itu jadi module, kemudian jadi services, dan kita kenapa mau lakukan itu, karena kita akan mendapatkan lebih banyak speed, dari sisi development, dan juga agility, scalability menjadi lebih mudah. Nah, kemudian microservices ini, juga dibantu berkembang, karena adanya yang namanya containerization. Zaman dulu kita, misalnya kayak Java, mungkin zaman dulu Java ya, kita punya aplikasi running on single GVM. Di dalam aplikasi kita, terdiri dari banyak sekali modul. Nah, dengan adanya containerization, kita bisa breakdown, itu modul-modul untuk running di dalam runtime-nya itu masing-masing, di dalam satu container gitu ya, sehingga mereka bisa berjalan secara lebih efisien, dibanding kalau kita running mungkin on a virtual machine. Jadi, lebih kecil, dan bisa berjalan secara independen. Artinya apa? Dari sisi scalability, berhubungan sama microservices juga, things, aplikasi, atau service yang running di atas container, akan lebih mudah, lebih portable untuk pindah dari satu environment ke environment lain, dan juga untuk bisa scale dengan cepat. Karena dari sisi size, akan jauh lebih kecil, dibanding kalau kita zaman dulu on VM, installin GVM, baru installin aplikasi. Kemudian, dengan microservices juga, kita melihat CI, CD, dan DevOps practice itu menjadi semakin, apa ya, lebih banyak gitu ya diadopsi. Terutama, saya melihat itu dari perusahaan-perusahaan yang startup, atau kita sebut juga sebagai cloud native organization, di mana CI, CD, team itu sudah jadi normanya mereka. Dari sisi perusahaan yang organisasi enterprise, mungkin mereka sudah mau pengen adapt ke sana, dan ada juga yang sudah, tapi banyak juga yang belum. Dan dari sana, kita juga melihat teknologi yang namanya orchestration. Nah, di sini begitu kita go dengan microservices, dan services menjadi begitu banyak, nah itu menjadi kesulitan buat kita untuk bisa memanage. Nah, that's where the orchestration comes to play. Membantu kita memanage resources yang banyak itu ya, services yang banyak itu. Dan yang terakhir adalah, menurut saya transformation technology adalah through API. waktu jaman saya, waktu jaman dulu, like 20 years ago, I think API itu sudah banyak lah, sudah banyak dimulai, dengan kalau ada yang tahu, namanya RMI gitu ya, Remote Method Invocation, pakai Java, ada korba. Kemudian muncul yang lebih bagus lagi, waktu itu lebih fleksibel, through XML. Tapi sekarang dengan adanya API, istilah API yang menjadi lebih dominan, kita muncul yang lebih mudah, lebih gampang dipakai lewat kayak REST API, which is based on JSON, gitu ya. Dan sekarang lebih lagi kita punya namanya, ya, basically REST API dan itu. Nah, kalau kita tahu ini semua, sebenarnya saya baru ngomong ini sekarang, but actually what happened in Google, it's already happened in like, maybe 15 years back, gitu ya. Orchestration. In Google, kita tahu yang ada namanya BORG, yaitu orchestrator untuk container. Google has been using container for like 15 years already. Jadi teknologi yang di Google, it's now became more popular. Nah, saya skip yang ini. Nah, welcome, sebenarnya ada satu produk yang kemarin di-announced, di-text, itu yang namanya Antos. Di sini ada yang belum pernah dengar Antos? Atau pertama kali dengar Antos? Oke, this is serious. Oke, masih baru berarti. Jadi, Antos itu, kalau saya boleh, ini jelaskan, Antos itu sebenarnya solusi dari Google untuk lakukan yang namanya hybrid cloud, gitu ya. ideal story-nya dari Antos ini adalah kita bisa punya suatu platform buat kita running our application itu di Google Cloud, bisa di Google Cloud, ataupun itu running di on-premise system kita, misalnya di dalam perusahaan, di data centernya, ataupun bahkan di other cloud, gitu ya. mungkin di tetangga itu, cloud tetangga. Nah, ini semua sebenarnya di-built dari enam disruptive teknologi yang tadi dibilang sebelumnya, yaitu orchestration, kita based on Kubernetes, dan definitely untuk orchestration Kubernetes we are running on container, which is based on Docker, gitu ya. dan kemudian ada namanya Istio, ada yang belum pernah dengar Istio? Istio, ada, oke. Nanti saya jelasin. Kemudian ada yang namanya K-Native. Ada yang belum pernah dengar K-Native? Kayaknya pasti lebih banyak ya. Oke, now, nanti saya jelasin mengenai teknologi ini. Nah, Antos sendiri adalah suatu platform yang bisa allow kita untuk bisa aplikasi kita bisa running di multiple cloud provider, ataupun on-premise system kita. Nah, semua itu bisa dimungkinkan karena it based on container. Nah, tapi tentunya aspek running itu adalah salah satu aspek, tapi selain itu juga ada yang lain. Nah, kita, salah satu yang penting di dalam Antos adalah masalah security atau policy. Nah, di sini kita punya namanya secure service management, di mana kita bisa meng-allow policy untuk running aplikasi khusus di, kalau di Kubernetes ada namespace tertentu. Jadi, orang atau development team yang tidak berhak, misalnya, kita punya dua development team, satu di, misalnya di sisi produk katalog, satu lagi di promosi, misalnya. Yang produk katalog tidak seharusnya mengakses infrastruktur atau Kubernetes namespace yang, misalnya, buat promosi, dan sebaliknya. nah, itu semua bisa di handle oleh Antos. Dan terakhir adalah marketplace. Jadi, marketplace ini mirip sama mungkin kalau Apple App Store gitu ya, atau Google Play, nah, di mana di dalamnya kan banyak aplikasi, nah, di sini juga idenya adalah kita punya certified application atau container atau services, di mana kita dengan meng-click di sana, di marketplace, itu kita bisa deploy di Antos infrastruktur kita. Nah, saya janji tadi untuk jelasin apa itu teknologi yang membangun Antos ini. At core, tentunya kita tahu semua it's based on Kubernetes, which is the container orchestration. Nah, selain itu, dia juga dibantu oleh namanya Istio. Nah, kalau tadi kita punya container, kita punya orchestrator, oke, kita at least bisa jalanin aplikasi kita atau microservices, kita. Cuman, yang jadi pertanyaan begitu microservices-nya banyak, saya pengen bikin rules nih, misalnya, service A boleh ngomong sama service B, service A enggak boleh ngomong sama service D. Nah, ini komunikasi antar service, ini harus kita program. Nah, bagaimana cara efisien untuk melakukan itu, nah, muncullah konsep namanya service mesh, di mana di atas Kubernetes kita punya satu layer yang akan mengkontrol bagaimana komunikasi antar service secara aman, secara secure, dan polanya seperti apa polisinya. Nah, itu Istio, fungsi dari Istio. Nah, selain itu, dengan adanya kontrol semacam itu, maka kita mendapatkan visibility daripada service mana, komunikasi dengan service mana, itu bisa divisualisasi. Tujuannya apa? Bantuin dari sisi operasional nanti untuk monitoring. microservices kita begitu udah jadi banyak, kan kita pengen tahu nih, service A connect-nya ngomongnya sama service apa aja. Kalau misalnya service A saya matiin, artinya implikasinya terhadap service yang lain seperti apa. Nah, visualisasi terhadap itu dibangun di atas Istio. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah namanya Knative. Saya skip. Nah, Knative itu adalah suatu project baru juga dari Kubernetes Cloud Native Foundation di mana dia bisa menjalankan aplikasi kita, service kita secara serverless. Maksudnya apa? Kalau Kubernetes sebenarnya is very fun maksudnya kita melakukan abstraksi terhadap infrastruktur. Kita gak lihat lagi VM ada berapa gitu ya, tapi yang kita lihat kita mau service ini mau running berapa copy. Nah, gimana kalau misalnya kita bahkan gak perlu mendefinisikan service ini running berapa copy harus ada load balancernya di mana gitu. Nah, instead kita just develop a code kemudian kita submit dan otomatis dia jalan. Nah, itu adalah fungsi dari Knative. Nah, produk dari Google yang jadi brandnya adalah namanya Cloud Run. Itu adalah pada dasarnya adalah serverless platform untuk running di atas Kubernetes environment. Nah, dari Google sendiri kita ada tiga versi dari Cloud Run. Yang pertama Cloud Run yang just Cloud Run which is kita bisa deploy aplikasi kita kemudian ke Cloud Run dan dia akan dimanage di infrastrukturnya Google atau yang versi yang nomor dua kalau kita udah punya Kubernetes cluster-nya di namanya Google Kubernetes Engine dan kita pengen developer kita nge-deploy secara serverless. Nah, kita bisa punya Cloud Run running on GKI. Dan yang terakhir rencana ke depannya dengan serverless capabilities ini kita bisa juga bawa di Cloud Provider ataupun environment yang lain yang gak harus dengan Google. Nah, itu satu ya dari sisi infrastructure. Yang kedua adalah dari sisi BigQuery. Di sini ada yang belum pernah dengar BigQuery? Ada. Oke dikit. Nah, boleh tanya ya sama yang udah pernah dengar BigQuery itu adalah platform data warehouse on cloud kita yang yang tentunya dari sisi capability is already petabyte of apa namanya data bisa di crunch di situ. Nah, yang baru dari BigQuery adalah sekarang adalah kita punya namanya BigQuery machine learning. Kalau machine learning menurut saya dari zaman dulu persepsinya adalah itu sangat kompleks ya karena kita harus punya background statistik, harus tahu metode dan segala macam. terus kemudian kita juga kadang harus tahu bahasa pemrograman kayak Python kayaknya Python banyak dipakai untuk data scientist community ataupun R gitu ya. Nah, kita sekarang dengan BigQuery machine learning ini kita gak perlu susah-susah kayak gitu lagi. Karena apa? Karena kita bisa bikin model machine learning di atas BigQuery just menggunakan SQL statement. Nah, itu kalau lihat di animasi sebelah kanan itu kan kelihatan just query menggunakan SQL create model something-something kemudian dengan tipenya apa misalnya kita mau regression ataupun key mean clustering nah itu terhadap data yang tersimpan di BigQuery maka secara otomatis model itu akan dibuat kemudian kita bisa langsung automate dan kita bisa langsung pakai gitu ya. Nah, itu salah satu yang menarik. Nah, tapi selain itu juga kita kalau misalnya saya pakai BQML ya berarti saya harus terbatas oleh BigQuery machine learning model yang disupport. Bagaimana apakah ada cara lain supaya saya bisa juga dapetin lebih banyak pilihan dan bahkan gak cuman itu bisa gak sih Google Cloud begitu kita taruh data dia akan seleksi berdasarkan model yang ada dia akan train dia akan evaluate kemudian dia akan kasih kita rekomendasi model mana yang terbaik untuk data kita. Nah, disitulah muncul salah satu announcement adalah namanya AutoML Table. Disini ada yang pernah dengar AutoML? AutoML ada yang belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Oh, oke. Banyak juga ya. Lumayan. Nah, AutoML ini adalah sebenarnya konsep machine learning yang baru dari Google dimana kita gak perlu membuat model sekomplek itu cukup dengan UI tapi kita akan learn berdasarkan model yang udah di train sebelumnya. Jadi, maksudnya gini machine learning sebenarnya ada dua menurut saya ada dua extreme yang satu adalah extreme yang sebelah kiri adalah menggunakan model yang udah jadi. Contohnya apa? Vision API pasti semua tahu ya di Google ada Vision API pakai modelnya Google udah di train pakai Google kemudian tinggal panggil API kasih gambarnya maka kita bisa tahu itu gambar apaan sih dikasih label segala macam. Di sisi sebelah kanan adalah extreme yang hardcore data scientist pakainya apa? Model kayak TensorFlow gitu ya kita harus nge-code pakai Python dan pakai library TensorFlow kemudian baru kita bisa training model kita dan jalanin bikin create model. Nah, gimana kalau misalnya kita punya solusi di tengah-tengah nah AutoML itu yang di tengah-tengah dimana kita bisa pakai model yang dari extreme sebelah kiri yang dari model yang udah pre-train kemudian kita tambahin lagi model data untuk nge-train dia supaya dia dapat sesuai yang kita mau nah itu AutoML nah AutoML ada beberapa macam salah satunya adalah AutoML Table disini kita lihat kita punya data set misalnya CSV file ataupun data di dalam BigQuery itu Table masukin ke AutoML maka disana kita bisa pilih untuk train deploy kemudian serve dan akhirnya kita bisa pakai data itu model yang udah di train di AutoML semuanya tanpa programming dan semuanya pakai UI base jadi sangat cepat sebenarnya saya mau lihat videonya cuman kayaknya waktunya udah mau habis nah ini yang terakhir yang terakhir adalah ada yang pernah dengar HTPU HTPU oh sedikit juga yang dengar ya oke kita tahu bahwa untuk processing namanya machine learning pasti kita butuh apa namanya computing power yang cukup kuat banyak yang pakai namanya GPU graphic processing unit ya semua tahu GPU dong ya tahu ya oke main game kan semua pada main game kan graphic cardnya canggih-canggih kan gak mining bitcoin kan oke ya nah itu pertanyaannya adalah GPU itu kan mahal banget ya nah Google bikin di cloud namanya TPU tensor processing unit which is model-model GPU begitulah accelerator tapi untuk running training dan prediction dari machine learning jadi chipset khusus nah itu ada di cloud nah sekarang pertanyaannya kita kalau misalnya mau masuk ke area kayak IoT kemudian kita mau bikin kamera pintar dimana modelnya kita taruh di dalam kamera kemudian bisa deteksi orang nah itu butuh juga komputasi resource yang besar nah karena itu Google bikin namanya H-TPU TPU tapi yang ada di H yaitu di ya maksudnya bisa ditaruh di kamera ditaruh di Raspberry Pi gitu ya ditaruh di board-board yang lain nah tujuannya adalah untuk mempercepat akselerasi dari sisi tensor dari sisi machine learning processing di H-Network tanpa perlu dia connect ke cloud nah interestingnya adalah Maret tahun ini si Google ini jualan ini bukan saya jualan ya tapi ini si Google yang jualan bahwa dia ada development board dengan TPU-nya di situ jadi kalau kita lihat yang paling kiri gambarnya itu kayak Raspberry Pi ya development board di atasnya yang ada sync-nya heat sync-nya itu adalah TPU-nya kemudian di tengah-tengah itu yang warna putih ada coral itu USB accelerator yang di dalamnya ada HTPU nah kemarin saya coba tes dan memang beda sih kalau dengan TPU-on atau TPU-off kalau misalnya dengan TPU-on TPU-off biasanya analisa terhadap video mungkin 2-3 frame per second gitu ya tapi dengan adanya TPU maka itu bisa sampai 60-70 frame per second nah ini kurang lebih gambarannya begitu TPU-nya di on-in maka dia bisa deteksi ini 30 frame per second tapi actually it can up to like 60 frame per second gitu nah ini HTPU oke nah tadi jadi recap in summary kita ada dari sisi infrastruktur I think yang the hot thing about Google adalah Antos kemudian dari sisi machine learning analytics adalah BigQuery machine learning kemudian AutoML tables dan dari sisi machine learning juga yaitu HTPU which is we can put it into the device oke thank you kayaknya that's it oke